Dengan ini menyerahkan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada IKB KJP Palopo menyambut kabar gembira dengan diterimanya Surat Keputusan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 320E-O-2024 tentang pembukaan program studi kedokteran program serjana dan program studi pendidikan profesi dokter di kampus 2 IKB KJP. Penyerahan SK ini menjadi tonggak sejarah bagi IKB KJP Palopo menandai langkah besar dalam mencetak tenaga medis profesional di Sulawesi Selatan. Acara seremonial berlangsung hikmat pada hari Minggu 9 Juni 2024 dihadiri oleh berbagai pejabat penting termasuk Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, Ketua DPRD Kota Palopo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Sekota Palopo. Ketua Pembina Yayasan IKB KJP Haja Nurhaini mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya akan diterimanya SK ini. Dengan SK tersebut, IKB KJP Palopo siap menyambut mahasiswa baru untuk program studi kedokteran tahun ini. Lebih lanjut, Haja Nurhaini menambahkan bahwa IKB KJP Palopo berkomitmen untuk menyediakan pendidikan kedokteran berkualitas dengan biaya terjangkau. Tahun ini, uang pangkal untuk fakultas kedokteran ditetapkan sebesar 200 juta rupiah dan Yayasan akan memberikan subsidi 10% bagi mahasiswa baru. Untuk awal ini, saya punya fakultas kedokteran 200 juta uang pangkalnya itu karena saya sangat bersyukur karena ini saya anggap bahwa tidak semudah banyak orang yang mau tapi tidak bisa mendapatkan dari 50, tadi sudah disampaikan baru kita bisa dapat 25 fakultas kedokteran yang baru-baru ini karena rasa suku saya itu saya akan membantu masyarakat Kota Palopo pada umumnya dan rupiah sekitarnya ini saya bantu subsidi dan yayasan 10% dan uang pangkal yang jadi kalau uang pangkalnya 200 juta saya subsidi 20 juta yang menjadi yang dia apa namanya serkan hanya 180 yang dia bayar 10% saya subsidi Pada kesempatan yang sama Ketua LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara Andi Lukman mengapresiasi setinggi-tingginya kepada IKB KJP Palopo khususnya kepada Ketua Pembina Yayasan Haja Nurhaini atas dedikasi dan perjuangannya dalam mengwujudkan program studi kedokteran ini dalam menjalankan program studi kedokteran IKB KJP Palopo akan dibimbing oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar Sementara itu Rektor IKB KJP Palopo Profesor Rusdiana Junaid dalam sambutannya menyampaikan bahwa membuka dan mengelola program studi kedokteran bukanlah hal yang mudah Hal tersebut membutuhkan pengorbanan dana yang besar, tenaga, dan pikiran Namun ia meyakini bahwa langkah ini merupakan investasi yang luar biasa untuk mencetak tenaga medis yang profesional dan berdedikasi tinggi Proses panjang dan berlitu dalam rangka pemenuhan standar minimum untuk pemberian izin operasional pembukaan program studi kedokteran dan program studi pendidikan profesi dokter telah kami lalui telah kami rasakan pahit getirnya mencari dosen bahkan sampai ke pelosok pulau Jawa ke ibu kota negara bergerilya kemana-mana agar persyaratan standar minimum jumlah dan kualifikasi serta dosen spesialis bisa terpenuhi mengelola prodi kedokteran dan profesi dokter membutuhkan sekaligus merupakan investasi yang sangat besar penerimaan SK ini merupakan bukti nyata komitmen IKB KJP Palopo dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan mulai dari kurikulum sumber daya manusia sarana dan prasarana hingga sistem penjaminan mutu internal IKB KJP Palopo siap menjadi bagian dalam mencetak generasi dokter masa depan yang siap mengabdi untuk bangsa Nada Gabrilea mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!